Intro Masyarakat yang didominasi warga berusia lanjut cukup antusias untuk mendapatkan operasi mata katarak gratis lalui kegiatan bakti sosial yang dilakukan pemerintah kota Cirebon khususnya dalam rangkaian hari jadi Cirebon ke 654 tahun Kegiatan bakti sosial operasi mata katarak yang diselenggarakan di klinik Mataku, Perumda Farmasi Ciremai Jalan Siliwangi, kota Cirebon setidaknya diikuti sekitar 60-80 pasien baik warga kota Cirebon maupun warga dari luar kota Cirebon Dalam kesempatan bakti sosial ini, Sekretaris Daerah Kota Cirebon mewakili wali kota Cirebon membuka secara resmi pelaksanaan operasi mata katarak secara gratis yang juga dihadiri Ketua Panitia Harijadi Cirebon, Kadini, Unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat SKPD Bagian dari rangkaian hari jadi, Cirebon yang 654 Setelah kemarin ada job fair, ada launchingnya BPD digital dan hari ini kita lakukan bakti sosial yang digagas dilaksanakan oleh Sekarumda Farmasi Ciremai dengan kolaborasi pihak-pihak strategis ya ada Pemenkes, ada Rotary, ada Perdami yang merupakan bagian dari hubungan Terima kasih tadi dari target 60 ternyata yang hadir 82 kalau nggak salah Hadiran Klinik Mataku Perumda Farmasi yang belum lama diresmikan diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat khususnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan mata seperti Baksos Operasi Mata Katarak Gratis yang berkolaborasi dengan sejumlah pihak Masih banyak masyarakat yang menganggap operasi katarak ini semacam operasi yang menakutkan padahal sebenarnya operasi katarak ini adalah salah satu operasi yang sangat-sangat ringan karena proses di dalam ruangan operasi itu ya paling sekitar 10-15 menit nah itu dengan menggunakan manual tapi kalau misalnya menggunakan alat teko itu mungkin 5-10 menit operasinya jadi kita buat ini semuanya cuci mata lah ya untuk supaya masyarakat tidak terlalu takut untuk melaksanakan operasi katarak dalam operasi mata katarak gratis di Klinik Mataku Perumda Farmasi Ciremai melibatkan sekitar 6 dokter dan sejumlah tim medis sehingga proses operasi terbilang cepat dan diharapkan melalui baksos ini pemerintah kota Cirebon hadir dalam upaya memberi nilai manfaat kepada masyarakat Husein Saldra, RCTV Cirebon